Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum tutup semangat walaupun ada Covid ya kita tetap sehat dan bahagia semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 perusahaan yang telahnya pulang kemampuan banyak pelajaran hikmah, faidah, dan fadilah yang dapat dipertik untuk menjadi bekal dalam kehidupan yang akan datang terutama dalam jalanan ibadah selama wibah-wibah yang masih terjadi di tahun 2021 khususnya di Bangun oleh karena itu, perlunya untuk mengajar para jaman untuk sudah biasa meningkatkan iman takut dan iman kita semua takut adalah nanti patuh pada berita Allah, serta berusaha untuk menjauhkan diri dari laranannya perlunya untuk tetap ikatan iman dengan pelaksanakan ikauan pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan memudahakan hidup bersih dan sehat, serta makan makanan yang bergizi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap beribadah belajar dan bekerja ma'asyul muslimin satu hal yang perlu digarisbawahi dengan datangnya dan cara saya berganti ini adalah tidaklah Allah menginginkan keburukan yang terjadi kepada kita semua Allah berfirman dan tidaklah Allah berfirman dan tidaklah Allah melakukan zalim kepada hamba-hambanya selalu ada hikmah yang dapat dipertikkan setiap apa yang didatangkan oleh Allah SWT ada pun hikmah yang dapat diambil dari wabah pandemi COVID-19 ini adalah untuk tetap bersyukur dan kembali fitrah kembali kepada jiwa tawfid Allah SWT berfirman dalam sebuah diskusi ucapan tawfid adalah bentengku siapa saja yang masuk ke dalamnya is jaya selamat dari azabku dalam hari ini maka perlunya manusia menyadari bahwa diri mereka adalah teman jina dan papa tidak memiliki satupun kekuatan dan kekuasa brothers and sisters ladies and gentlemen the significance of idolat is purely spiritual it is the day the most we thank Allah SWT for has given the will the strength and the endurance to observe fast and obey this commandment during the holy month of Ramadan idolat great rejoice in happiness the happiness is not however and the departure of the man of Ramadan it is the happiness which man feels after successfully completing one man training and involving us the celebration of Ayat al-Qim is the man of appreciation to Allah SWT who gave the Muslims the opportunity to improve themselves to improve their personal behavior to improve their character and their moral consciousness the celebration of Ayat al-Qim is a sign of praise to a man of Allah who gave Muslims the opportunity to improve their sins and to atone their mistakes which were culminating throughout the holy month and this is the time to be the man of Ramadan when Muslims try to test to atone all their sins which must be possible the celebration of Ayat al-Qim is a thank-giving day where the Muslim assembly in a friendly enjoyable atmosphere who offered their gratitude to Allah SWT for having them to fulfill their spiritual obligation prior to her into the future this is the problem meaning of Ayat al-Qim they are of peace and thank-giving they are of happiness and moral victory and they are of good powers and remarkable achievement and they are of peace and prayers and prayers Allah SWT 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.